Intro Baik lagi di Diary von Maria Hari ini masih jalan-jalan di Perancis Dan kita sekarang di museum Namanya Overlord Museum Jadi tentang perang dunia kedua Waktu dulu kan tentara Amerika ke Perancis Tentara Amerika sama Inggris sama Kanada Ke Eropa untuk membantu memerangi tentara Jerman Jadi ini dia museumnya Yes ini dia museum namanya Overlord Dan ini kalian tau lah ya siapa Ya betul Charlie Chaplin Mirip ya guys Si bapak itu sama Charlie Chaplin Dan di tahun 1942 Tentara Amerika datang ke Perancis Utara Melalui pantai utaranya Perancis Tapi gagal guys missionnya Karena tanknya mereka itu stuck di pantai Gak bisa lanjut ke kotanya gitu Jadi mereka kurang perhitungan disitu Dan akhirnya mereka balik lagi ke Amerika Dan bikin planning yang lebih baik lagi Mereka latihan Pakai tank di pantai Gimana cara jalanin atau mengemudikan tank itu Dari pantai sampai ke kota Nih kayak gini mereka kayak latihan Terus tanknya dikasih kayak peralatan ekstra gitu Kayak gini Jadi itu latihannya kalau gak salah Dua tahun Sampai akhirnya Mereka Bikin planning Ini dia petanya yang akan Mereka datengin Titik-titiknya Dan mereka juga bikin pengalihan 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 perhatian gitu Mereka mengalihan perhatian Apa Tentara Jerman Pakai tank palsu guys Ini dia bentuknya Lihat deh Bisa diangkat manusia gitu tanknya Gak mungkin banget kan Kalau tank asli bisa diangkat-angkat gitu Jadi mereka mengalihan perhatian Tentara Jerman Dengan menempatkan tank-tank palsu itu Di beberapa titik Jadi kayak Misalnya tentara Jerman pikir Oh mereka di sebelah timur nih datengnya Padahal sebenarnya mereka dateng dari sebelah barat Kayak gitu guys Pinter banget ya Dan ini Tank yang di Museum ini itu Asli semua Bener-bener Tank dari jaman perang Dan barang-barangnya juga semua Masih peninggalan asli Termasuk barang-barang dari Tentara-tentaranya itu sendiri Kayak gini nih Dan ini foto Tentara Amerika Yang dulu sempat perang Di Eropa Dan cerita-ceritanya mereka Kayak personal story-nya mereka Selama perang Dan kalau ada Benderanya kayak gini Berarti mereka udah Meninggal guys Jadi museum ini itu Untuk Memapresiasi Perjuangan tentara Amerika Membantu negara-negara Di Eropa Memerangi tentara Jerman guys Dan ini dia Pantainya Yang tadi Gue bilang Kalau tentara Amerika itu Tiba di pantai Pantai utara Perancis Dan ini pantainya Ada Itu monumennya Monumen Yang pahlawan lah ya Dan banyak banget Tentara Amerika Yang meninggal di pantai ini Sebelum mereka bisa lanjut Ke perangan berikutnya Nah sedih banget guys Makanya banyak Bendera-bendera Juga disitu Terus Ini Kalau kalian lihat Ada kayak Lubang-lubang besar gitu Itu lubang Bekas Apa ya namanya Kayak Dibom gitu loh Jadi tentara Jerman Meng Attack Tentara Amerika Yang datang Dari pantai ini Dan mereka Kayak manjat gitu ya guys Manjat ke tebing Manjat tebing ini Kayak sekitar Lumayan Tinggi sih Ini tinggi banget sih Jadi Manjat tebing ini Untuk bisa Ke markasnya Tentara Jerman Dan lubang yang tadi Kalian lihat itu Adalah hasil Attack Tentara Jerman Untuk Mengusir si tentara Amerika Yang baru datang ini Gitu guys Ini beneran tinggi Banget Dan Dari sini Banyak banget Tentara Amerika Yang berhasil masuk Jadi Si Manjat tebing ini Itu lebih efektif Daripada Masuk dari pantai Yang tadi Jadi ini Disebutnya Apa ya Point the hawk Apa ya Kalau gak salah Bagus banget Pemandangannya Disini Dan ini Ini dia Salah satu Banker Tentara Jerman Jadi Jerman tuh Bikin Bangun Banyak banget Banker Dan di tengah-tengah tuh Biasanya ada Cannon Mesin cannon Gitu Dan sebelum Bankernya ini Selesai Tentara Amerika Udah keburuan datang Udah keburu datang Jadi Ini Banker yang belum Selesai Gitu Jadi Mereka tau nih Si Jerman lagi Membangun Banker Makanya mereka Masuknya dari Arah situ Dan ini Kuburan Ya Kuburan Tentara Amerika Yang meninggal Di Perang Dunia Kedua ini Kalau gak salah Di Indonesia Kita punya ya Kuburan kayak gini Laktu perang Jaman Belanda Dulu Kalau gak salah Di Ancol deh Di Jakarta Gue sih belum Perang kesana Tapi ya Ini dia Kuburannya Dan Kalau kalian lihat Ada Bintang Ada salib Ada juga Yang bintang Yang bintang itu Untuk Orang-orang Yang beragama Ibrani Ya Oh Agama Ibrani Apa Pokoknya Jew Gitu guys Orang-orang Jew Karena gak semuanya Kristen Oke guys Gitu dulu video kali ini Semoga Bermanfaat Dan menambah pengetahuan kalian sedikit Tentang Perang dunia kedua Yang dulu ada di Eropa Dan kalau kalian suka dengan topik ini Banyak banget sebenarnya film bagus Yang ngebahas soal Perang dunia kedua ini Jadi Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa Like Dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Doei Bye 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 sub indo by broth3rmax